. Uluhan masa nyaris membakar mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam, setelah menabrak hingga tewas, Ihsan Bocah berusia 5 tahun. Peristiwa tragis tersebut terjadi di jalan lintas pantai timur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jumat 25 Maret 2022. Menurut Kepala Desa Matarambaru, Kecamatan Matarambaru, Sudarmen yang mengetahui kronologis kejadian, kecelakaan maut tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Menurut Sudarmen, bocah mungil tersebut sempat terseret oleh mobil hingga 2 km. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama ibunya hendak berbelanja mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dihantam mobil Fortuner dengan nomor polisi BE 1147BK hingga ibu korban yang bernama Nunung Terpental, sedangkan anaknya yang dibonceng tersangkut mobil tersebut hingga terseret sampai ribuan meter. Sementara itu, menurut keterangan Kapolsek Labuhan Maringgai, Kompol Yuspin, peristiwa kecelakaan terjadi di Kecamatan Matarambaru, karena pengemudi mencoba kabur, sehingga memicu puluhan masa, dan mengejar pengendara mobil hingga tertangkap di Kecamatan Labuhan Maringgai. Karena disulut emosi, puluhan masa hampir melampiaskan amarahnya dengan membakar mobil Fortuner yang menabrak bocah maang tersebut. Beruntung anggota kepolisian Polsek Labuhan Maringgai mengetahui kejadian itu, dan langsung meredam amarah masa yang sudah siap akan membakar mobil di area perkebunan yang tak jauh dari lokasi Polsek Labuhan Maringgai. Kecamatan Matarambaru, manusia Bawono, di kendaraan ini menabrak kendaraan motor seorang ibu-ibu dengan memenceng seorang anak. Kemudian setelah ibu itu jatuh, anak ini terus dibawa oleh pemudi ini, di depan kendaraannya, sehingga pemudi ini dikejar oleh masa. Kemudian pemudi ini lari ke dalam, kami mengamankan pemudi ke dalam kantor supaya tidak menamukan masa, juga mengamankan kendaraan yang akan dibakar oleh masa. Alhamdulillah kendaraan bisa ditamankan, dan pemudi sudah ditamankan, sekarang kita bawa ke kores Kampung Timur. Untuk menghindari amukan masa yang meluas, pengemudi mobil yang menabrak langsung diamankan ke Mapolres Lampung Timur, karena pada saat kejadian pengamanan, masa sudah berkumpul di halaman Polsek Labuhan Maringgai. Menurut pengakuan pengemudi mobil Asep, setir yang dikemudikannya tidak kondusif sehingga dengan kecepatan di atas 60 km per jam tiba-tiba melesat menabrak korban bersama ibunya. Ketika peristiwa itu terjadi, Asep yang mengaku warga pasir sakti hendak akan pulang ke rumahnya, setelah sebelumnya berkunjung ke rumah temannya di Seribawono. Terima kasih. Terima kasih. Tadi nabraknya bagaimana? Maksudnya apa-apa rim yang tidak ada bagaimana? Setelah itu goyeng diri sudah, Pak. Nah, ini sudah pakai tangan ini. DiCare sendiri. selamat menikmati